Dan pemirsa, partai Nasdem hadir sebagai pendatang baru pada pemilu 2014. Meski demikian, saat itu parpol yang mendapatkan nomor urut satu digadang-gadang akan menjadi penantang bagi parpol-parpol mapan dan mempengaruhi politik Indonesia. Saat itu lahirnya Nasdem dinilai sebagai alternatif kekuatan politik, gagasan segar restorasi Indonesia, menjadi jalan pemersatu tokoh di dalamnya, sekaligus menyimbolkan penolakan terhadap politik uang dan patron. Nasdem juga berkomitmen agar tidak terjebak penyakit parpol, yakni manipolitik, politik figur, dan politik dinasti atau keluarga. Kami akan hadirkan sejumlah fakta dan data untuk Anda terkait dengan kilas balik sejarah partai Nasdem. Nah pemirsa, partai Nasdem awalnya dideklarasikan oleh 45 tokoh nasional di Istora Senayan pada 1 Februari 2010 hingga resmi dibentuk pada 26 Juli 2011. Berawal dari Organisasi Kemasyarakatan Nasional Demokrat, pembentukan partai dicetuskan oleh Surya Paloh dan Sri Sultan Hamengkubu Wono X. Kongres pertama partai Nasdem digelar pada 25-26 Januari 2013 di Jakarta yang memilih Surya Paloh sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat DPP Periode 2013-2018. Dan pemirsa kita kembali terkait dengan kilas balik sejarah berdirinya partai Nasdem. Sejak awal berdiri, partai Nasdem mengusung tekline politik tanpa mahar. Partai Nasdem memastikan bahwa semua bakal calon anggota legislatif tidak diminta mahar politik. Nah, Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya menegaskan bahwa politik tanpa mahar ini adalah idealisme yang telah diusung partai Nasdem sejak awal berdiri. Menurutnya hal ini bisa dikonfirmasi langsung ke politikus yang diusung dan juga besar di Nasdem seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Ahok, hingga Kofifah menurut Willy. Sementara itu menurut Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, politik tanpa mahar ini memang banyak yang meragukan dan bahkan dianggap hanya lip service semata. Namun, Surya Paloh memiliki keyakinan jika konsisten dilakukan dari waktu ke waktu, masyarakat akan memberikan keyakinan dan dukungan mereka. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya bagaimana sebenarnya hubungan partai Nasdem dengan Presiden Jokowi yang sudah terjalin sebelumnya. Yang jelas Nasdem merupakan partai yang getol dalam mendukung Jokowi selama dua periode. Pada Pilpres 2014 silam, Nasdem menjadi salah satu partai yang mengusung Jokowi sebagai capres bersama PDI Perjuangan dan PKB. Nah, pada Pilpres 2019, Nasdem kembali menjagokan Jokowi sebagai capres. Bahkan, Surya Paloh mengatakan partainya tidak akan berpaling sedikitpun dan tetap mendukung Jokowi. Nasdem pun terus konsisten mengawal pemerintahan Jokowi selama dua periode. Namun, setelah semua dukungan yang diberikan all out untuk pemerintahan Jokowi, pada bulan Mei 2023 lalu, Jokowi tidak mengundang Nasdem dalam pertemuan partai koalisi pendukung pemerintah. Nah, kemudian kita kembali flashback bagaimana kiprah partai Nasdem dalam sejarah penyelenggaraan Pilkada Serentak Pemirsa di tahun 2015. Nasdem berhasil memenangkan 132 kepala daerah dalam Pilkada Serentak. Nah, saat itu partai Nasdem mendukung 248 dari 264 calon pasangan kepala daerah dengan 132 calon terpilih dengan koalisi bersama partai lain. Nah, saat itu partai Nasdem juga mendukung 5 pasangan calon independen. Di tahun 2017, dalam Pilkada Serentak, partai Nasdem mengusung 96 dari total 101 kandidat calon kepala daerah. Nasdem berhasil memenangkan 47 di antaranya. Dan ini secara persentase, Nasdem menang di atas 50 persen dalam Pilkada Serentak 2017. Kemudian di tahun 2018, dari 17 Pilkada Provinsi, pasangan calon yang diusung partai Nasdem unggul di 10 provinsi atau sesuai dengan target. Saat itu, Surya Palong menyatakan bahwa moralitas politik tanpa mahar turut mempengaruhi hasil yang diperoleh. Jadi hasil itu menjadi prestasi untuk partai yang baru berusia 6,5 tahun pada saat itu. Nah, kemudian kita akan berbicara tentang perolehan suara partai Nasdem dalam pemilu. Dalam debutnya di pemilu 2014, partai Nasdem mampu merauk 8,42 juta suara atau 6,74 persen dari total suara sah nasional. Dengan capaian tersebut, ini partai Nasdem berhasil menempatkan 35 wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019. Jumlah itu porsinya mencapai 6,25 persen dari total 575 anggota DPR RI. Kemudian dalam pemilu 2019, kita lihat partai Nasdem ini berhasil meraih 12,66 juta suara atau 9,05 persen dari total suara sah nasional. Ini ada peningkatan 2,33 persen ya atau sebanyak 4,258,000 lebih dari suara sebelumnya. Nah, perolehan ini menempatkan Nasdem sebagai partai kelima terbesar di masa itu. Dan raihan suara tersebut juga mendengar keperolehan kursi DPR RI, partai Nasdem menjadi 59 kursi atau 10,26 persen dari total 575 kursi yang diperbutkan pada periode 2019-2024. Nah, selanjutnya ini terkait dengan simbol dari kedikdayaan partai Nasdem. Nasdem Tower, ini diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Tadi baru saja kita lihat si suasana terkini dari Nasdem Tower di mana sedang berlangsung tasyakuran hari ulang tahun Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Nah, Nasdem Tower ini dianggap sebagai tonggak sejarah baru sebagai salah satu syarat eksistensi Nasdem sebagai partai modern. Bedung ini menjadi pusat aktivitas pergerakan kader partai Nasdem berlokasi di kawasan Gondang Dialama, Jakarta Pusat. Nasdem Tower ini memiliki luas bangunan 30 ribu meter dengan 23 lantai dan diselesaikan dalam waktu 18 bulan. Menurut Surya Paloh, berdirinya Nasdem Tower ini merupakan hasil kerja keras dan keringat seluruh kader partai Nasdem sebagai pusat peradaban mewujudkan visi dan misi memberikan catatan baik perjalanan parpol di Indonesia. Nah, Nasdem juga berkomitmen untuk membangun politik demokratis berkeadilan menuju cita-cita luhur partai Nasdem yakni Restorasi Indonesia.